kemarin kan udah gue buatin tuh video HP terbaik under 2 juta yang paling worth it buat kalian beli kalau kalian belum nonton bisa kalian cek di deskripsi ya untuk linknya nah banyak dari kalian juga minta gue buatin video HP tergaming buat di harga under 3 jutaan saat ini ya udah nih gue buatin ya tapi nontonnya sampai selesai ya di video kali ini gue bakal rekomendasiin ke kalian HP under 3 juta yang paling terbaik yang layak kalian gunakan buat pemakaian gaming dan pastinya bisa buat jangka waktu yang panjang kalau buat pasar HP di Indonesia sih emang di harga under 3 juta ini ya yang paling rame peminatnya ibaratkan harga yang pas buat kantong kebanyakan rakyat Indonesia dan HP di bawah 3 juta biasanya diculukin HP gaming kerehore dan banyak yang dimenang-mendingin ini ya udah langsung aja nih rekomendasi HP tergaming under 3 juta versi gua abone ol abone ol Rekomendasi pertama datang dari sang pawangnya Mediatek, yaitu Infinix Note 30. HP yang sekarang harganya itu udah di 2 jutaan kecil ini punya spek yang bukan kaleng-kaleng. Sekarang kita lihat dari segi desainnya dulu nih. Infinix Note 30 ini punya desain body yang terlihat premium. Desainnya itu minimalis banget dari sisi bagian belakang dan bezelnya udah mengadopsi bentuk flat alias semua udah datar. HP ini punya spek layar yang membawa panel IPS LCD dengan bentang layar di 6,78 inch, resolusinya Full HD+, dan udah punya refresh rate tinggi sampai 120Hz. Touch sampling rate-nya di 240Hz, terus untuk tingkat kecerahan maksimalnya ada di 580 nits. Refresh rate tinggi ini bikin pergerakan layarnya bakal berjalan sangat mulus dan responsif, atau satset-satset nih. Seperti biasa namanya pawangnya Mediatek, tentu untuk power utamanya juga harus dari pabrikan Mediatek dong. Dan untuk Infinix Note 30 ini ditenagai chipset dari Mediatek Helio G99, yang udah cukup bertenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas seperti bermain media sosial ataupun bermain mobile gaming sekalipun. Chipsetnya ini didukung dengan RAM 8GB dan internal memori 256GB. Nilai jual utama dari Infinix Note 30 ini adalah di pengisian daya cepatnya yang sampai 45W, dan ditenagai baterai berkapasitas 5000mAh. Infinix Note 30 juga disematkan teknologi yang mendukung power delivery 3.0. HP ini juga punya fitur dual speaker yang dikembangkan langsung dari pabrikan sound ternama, yaitu GBL. Jadi untuk fitur pengecasan dan dual speaker-nya yang bakal jadi nilai utama di HP ini. Terus fitur lainnya termasuk operating system Android 13, NFC, jack audio 3.5mm, dan slot kartu microSD itu semua udah tersedia ya di Infinix Note 30 ini. Terus HP ini juga datang dengan konfigurasi 3 kamera belakang, yang masing-masing sebagai kamera utamanya itu di 64MP, dengan sensornya itu dari Omnivision OV64B yang bakal kasih hasil foto yang detail dan tajam. Terus ada juga lensa beresolusi 2MP dan AI cam untuk depth sensornya. Sementara di bagian depannya HP ini dibekali kamera selfie beresolusi 16MP. Jadi bukan hanya chipsetnya aja yang terkenal gaming budget, tapi dari segi desain dan fiturnya ini, si Infinix Note 30 jadi rekomendasi HP tergaming under 3 juta. Terus yang kedua datang dari brand Transient Holding juga nih, namanya Tecno POVA 5 Pro. Desain dari HP ini juga udah keliatan gaming banget. HP ini dilengkapi dengan lampu LED strip yang interaktif nih. Tecno mengistilahkan desain tersebut dengan nama Turbo Light Mecha ID Design. Lampu LED tersebut akan menyala ketika HP dinyalakan ya, terus ada panggilan masuk, dan ketika penggunaan bermain game. Jadi berasa ada lampu RGB-nya, RGB kan bisa ningkatin fps tuh kalau lagi main game. No RGB, no party. Desainnya sendiri khas gaming banget nih untuk bagian belakangnya. Emang paling bisa dah Tecno mikat hati penggemarnya. Terus di bagian layarnya, Tecno POVA 5 Pro ini mengusung panel IPS LCD, bentang layarnya di 6,78 inch, dan resolusinya udah Full HD+. Refresh rate sekarang udah di 120Hz. Walau di bagian layarnya ini ada downgrade dari generasi sebelumnya yang udah pake AMOLED, tapi tetep desain gamingnya itu bisa manjain mata kita banget sih. Terus buat kameranya, Tecno POVA 5 Pro dibekali kamera utama beresolusi 50MP yang udah berteknologi AI, terus ada juga kamera depth sensor yang gak disebutkan resolusinya ya. Dan juga ada untuk kamera depannya itu resolusinya 16MP. Terus buat dapur pacunya atau jeruanya nih, Tecno POVA 5 Pro ini pake chipset besutan Mediatek, yaitu Dimensity 6080 yang dirancang dengan fabrikasi 6nm. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Skor Antutu benchmarknya dari Dimensity 6080 ini bisa sampai di angka 380 ribuan. Jadi secara gak langsung sebenernya chipset ini mirip-mirip dengan Mediatek Helio G99, tapi untuk Dimensity 6080 ini udah mendukung jaringan 5G ya. Terus Tecno POVA 5 Pro ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian daya cepat fast charging sampai 68W. Durasi pengisian daya klaimnya dapat terisi 50% dalam waktu 15 menit aja, dan dari 0-100% atau penuh cuma dalam waktu 45 menit aja. HP ini juga udah dilengkapi teknologi bypass charging nih. Teknologi ini memungkinkan proses pengisian daya langsung mengarah ke motherboard tanpa melalui baterai. Jadi ketika kalian main game sambil nyolok charger itu udah aman banget. Fitur ini diklaim dapat menjaga ponsel tetap dingin dan memperpanjang masa pake baterai. Fitur pendukung lainnya di Tecno POVA 5 Pro ini ada jaringannya yang udah 5G, masih ada NFC juga, dual speaker, sensor sidik jari di bagian samping, USB Type-C, jik audio 3,5mm, dan juga ada fitur extender RAM 8GB. Jadi RAM HP ini bisa jadi 16GB loh. Untuk harganya sekarang ini, untuk Tecno POVA 5 Pro ini dibanderol di harga 2,7-2,8 jutaan. Dengan harga segitu, kalian udah bisa dapetin HP dengan desain gaming banget, dan punya performa yang udah mumpuni banget. Dan yang ketiga ini datang dari brand yang terkenal dengan badut nih, yaitu Redmi Note 12. Kenapa gue pilih ini masuk ke dalam rekomendasi? Karena HP ini udah mengalami penurunan harga loh, dan sekarang boleh dibilang harganya udah masuk akal banget. Harganya sekarang mulai dari 2 juta aja, tergantung varian RAM dan memory internal yang kalian pilih. Jadi spek lengkap dari Redmi Note 12 ini, dia pake chipset dari Snapdragon 685, dimana chipset ini boleh dibilang chipset yang efisiensi dayanya itu mantep banget. Speednya sih emang gak terlalu beda jauh sama kedua HP sebelumnya, tapi efisiensi dayanya ini yang emang menurut gue juara sih. Belum lagi ketika kita liat layarnya, asli deh, layar HP 2 juta terbaik sih menurut gue. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahan yang tinggi, bikin HP ini tuh kalau dibawa di luar tuh masih keliatan, dan tajem juga. Refresh rate-nya sekarang udah di 120Hz, bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll sosmed itu berasa sachet-sachet. Bentang layarnya di 6,7 inch, dan untuk resolusinya itu udah Full HD+, ya. Gak ketinggalan juga HP ini udah ada NFC, tapi sayangnya untuk speakernya ini cuma single speaker aja ya. Kameranya punya setup 3 kamera belakang nih, dimana untuk lensa utamanya itu beresolusi 50MP. Terus HP 2 jutaan ini masih ada lensa ultrawide loh, yang punya resolusi di 8MP, dan kamera makronya ada di 2MP. Terus kamera depannya itu beresolusi 13MP. Dari desainnya sendiri ini udah masuk ke desain yang kekinian banget ya, dengan bentukan udah flat di setiap bagiannya. Redmi Note 12 ini punya kapasitas baterai di 5000mAh, dengan daya ngecasnya ada di 33W. Menurut gue Redmi Note 12 ini jadi salah satu HP terbaik under 3 juta, yang kalian patut perhitungkan nih. Emang bukan yang terkencang sih, tapi kalau soal efisiensi daya dan buat multimedia sih, udah juara banget sih ini. Jadi itu dia 3 rekomendasi HP under 3 jutaan dari gue, yang menurut gue paling terbaik di antara yang paling baik. Kalau kalian ada tambahan lagi HP under 3 jutaan versi kalian, langsung aja kalian absen di kolom komentar ya.